Kutabuhu nerangakan piro-piro juru tulisnya Nabi Muhammad Kalau sekarang sekitaris atau juru tulis Kutabuhu nerangakan piro-piro juru tulisnya Nabi Muhammad Wa mimman lal'iku sebagian wong kata bekang nulis sopuman Lahu untuk Nabi alaihi sholatu wasalam Al-Khulafa'ul Arba'ah Al-Khulafa'u Utawi piro-piro sahabat Al-Arba'ah yang empat berarti Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali Itu yang dikenal Al-Khulafa'u Rashidin Hulafa' itu artinya pengganti Sahabat yang empat Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali Berarti termasuk yang menjadi juru tulisnya Nabi sahabat yang empat Selanjutnya wa tolha' dan sahabat tolha' Tolha' itu nama untuk laki-laki Tapi memakai tak Tolha' Dan banyak ulama yang namanya tolha' Paham ya? Jadi di Al-Miftah mungkin Atau yang ilmu Nahu yang lainnya Termasuk tanda-tanda perempuan Mu'annas Yaitu memakai tak Seperti Fatimah Seperti Khoti Khotijah Itu namanya Mu'annas lafdhan wa maknan Secara lafad tasniah Secara makna juga tasniah Ada juga secara lafad muddekar Tapi secara maknan Mu'annas Seperti Hindun Itu tidak pakai tak Tapi nama untuk perempuan Seperti Zainab Ada enggak perempuan namanya Zainab? Enggak ada Itu enggak pakai tak Maka namanya secara lafad itu bukan Mu'annas Bukan untuk perempuan Tapi secara makna untuk perempuan Yang ketiga sebaliknya Secara lafad Mu'annas Tapi secara makna Secara lafad itu bukan Mu'annas Tapi secara makna itu bukan Mu'annas Seperti tolha' Ini untuk laki Laki-laki Tapi secara lafad memakai tak Wa tolha' Lan sahabat tolha' Ibn Ubaidillah Puteranya Sahabat Ubaidillah Wa zubair lan sahabat zubair bin awam putera awam Wa amir lan sahabat amir bin fahiroh Puteranya fahiroh Bin itu dimana saja berarti putera Putera laki Laki-laki Kalau bintih puteri Perempuan Ya rasa Angkah tukah Wazawaj tukah Maktubatakah Royhana Bintih rohin Umpamanya Ya rasa Saya nikahkan engkau Dan kawinkan engkau Dengan Wanita tunanganmu Yang bernama Royhana Puteri bapak roh Rohin Umpamanya Wa abdulillah bin argom Dan sahabat abdulillah putera argom Wa ubaid bin ka'ab Lan sahabat ubaid bin ka'ab Arkom Wa sahabat sahabat putera kawais Bin syamas putera syamas Wa khalid bin sa'id Lan sahabat khalid bin sa'id Putera sa'id Wa handolah lan sahabat handolah Bin robi putera robi Wa zayid bin sabid Dan sahabat zayid bin sabid Putera sahabat sa'id Wa mu'awiyah lan sahabat mu'awiyah Mungkin tinggal diberi harokat ya Semuanya sama Wa syarhabil lan syahabat syarhabil bin hasanah Putera hasanah Ini juga laki-laki ya Tapi lumernya untuk perempuan Wal ala bin hadrami Lan sahabat ala putera al hadrami Wa khalid bin walid Yang terkenal dengan sa'id Yang terkenal dengan sa'idullah Pedangnya Allah ta'ala Lan sahabat khalid bin walid Jadi Jadi pada waktu itu setiap perang Jika ada khalid bin walid Mesti menang Khalid bin walid Sebelum memeluk agama Islam Orang kafir menang Ketika khalid bin walid Pindah pada agama Islam Mesti umat Islam menang Jadi Khalid bin walid Dikenal dengan sa'idullah Pedangnya Allah ta'ala Jadi pada waktu itu Islam kuat dengan tiga Yang paling pertama Sayyidina Hamzah Paman Nabi yang memeluk agama Islam Kuat Islam gara-gara Sayyidina Hamzah Yang kedua ketika beliau meninggal Dengan dua Yaitu Sayyidina Umar Al-Khattab Dengan khalid bin walid Sayyidina Umar Al-Khattab Yang kedua Khalid bin walid Ketika Sahabat Abu Bekar Bentar panjang Paham ya Khalid bin walid Jadi kalau besok Pengen punya anak yang pemberani Diberi nama Halid bin walid Mungkin bisa menjadi Apa Pimpinan perang mungkin Perang dengan Amerika Sekarang gak ada perang Walmughirah bin syu'bah Lan sahabat Mughirah bin syu'bah Mughirah bin syu'bah Walmughirah Lan sahabat Mughirah bin syu'bah Puteranya syu'bah Wa abadullah bin rawaha Lan sahabat Abdullah bin rawaha Putera sahabat Putera sahabat rawaha Wahudhaifah Wahudhaifah lan sahabat Huzhaifah Wahudhaifah lan sahabat Huzhaifah Bin yaman Putera al-Yaman Wahudhaifah Wa kanah lan onok Sopo mu'awiyah Sopo sahabat Mu'awiyah Wa zaid bin sabit Lan zaid bin sabit Besok kalau kuliah Ada penjelasan dosen Atau mungkin di sekolah Yang SMA Aliyah Atau yang lainnya Guru menjelaskan Tentang perbedaan Antara sahabat Mu'awiyah Dan Sayyidina Ali Kan sempat terjadi perbedaan Itu alangkah baiknya Tidak usah diperpanjang Artinya Kita menghakimi Yang benar Sayyidina Ali Yang salah Mu'awiyah Atau sebaliknya Yang benar Mu'awiyah Yang salah Sayyidina Ali Paham ya Jadi ketika di sekolah Di kelas Ada Sebuah materi Perbedaan Antara sahabat Mu'awiyah Dengan Sayyidina Ali Entah di SMA Aliyah SMP Atau di kampus Alangkah baiknya Tidak usah Diperdebarkan Diperpanjang Akhidat kita Mengajarkan Wa majarau Bayi nasyihah Binaskutu Anhuwa Ajrul Ijityah Tinus Bitu Ketika ada Sebuah perbedaan Bayi nasyihah Biantara sahabat Naskut Kita harus Didiam Tidak boleh Menghakimi Yang benar Sahabat ini Yang ini Salah Atau sebaliknya Samanya Dengan sekarang Ketika ada Perbedaan Antara ulama Antara Ulama Jawa Timur Dengan Jawa Tengah Umpamanya Antara ulama Jawa Tengah Dengan ulama Jawa Barat Atau yang lainnya Khususnya ketika Di Pilpres Atau yang lainnya Kita tidak usah Menjelek-jelekan Ulama yang satu Dan membenarkan Yang lain Tidak usah Kita tidak usah Komen Komentar Paham ya Bagaimana Sikap Sikap Santri Harus Naskut Harus Diam Karena Yang jelas Deraja kita Tidak seperti Beliau-beliau Jadi Cara Menyikapi Ahli Sunnawa Jemaah Perbedaan Antara Para Sahabat Kita Harus Naskut Begitu juga Ketika Ada Sebuah Perbedaan Antara Pesantren A Dengan Pesantren B Sikap Santri Harus Didiam Tidak Boleh Komentar Yang benar Kiai ini Yang ini Salah Yang ini Salah Yang ini Yang benar Khususnya Biasanya Ketika Musim Musim Politik Kita Tidak Cocok Silahkan Tapi Tidak Usah Diucapkan Apalagi Di Med Cukup Di Dalam Hati Paham Itu Cara Menyikapi Perbedaan Antara Antara Ulama Atau Antara Orang Orang So Orang Soleh Sahabat Sahabat Muawiyah Sahabat 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 Itu Paling Paling Istiqamahnya Kutab Atau Juru Tulis Paling Sering Maksudnya Paling Sering Paling Seringnya Kutab Atau Juru Tulis Bidalikah Kalauan Mengkono Kitab Atau Menulis Al-Zamahum Itu Paling Seringnya Paling Istiqamahnya Juru Tulis Bidalikah Kalauan Mengkono Kitab Atau Menulis Wa'akhassuhum Lan Paling Khususnya Kutab Atau Juru Tulis Bihi Kalawan Menulis Jadi Dari Sekian Banyak Sahabat Tadi Yang Lebih Sering Yang Paling Banyak Menulis Surat Contohnya Di atas Ketika Nabi Mengajak Para Pemerintah Pada Waktu Itu Mengajak Para Raja Para Pimpinan Mesti Beliau Menyuruh Menyuruh Satu Utusan Dan Itu Mesti Ada Kiriman Surat Paham Ya Yang Paling Banyak Untuk Menulisnya Yaitu Sahabat Muawiyah Dan Sahabat Zaid Bin Bin Sabit Sampai